Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ciri-ciri orang yang mendapatkan lahir-lahir tulqad Itu seperti apa Pak Ustadz? Contohnya Masya Allah Bagus pertanyaannya, apa ciri-cirinya? Baik, di malam itu Ada yang mengartikan ayat ini dengan Di malam itu tanda-tanda Al-Qadal itu tenang Damai Perasaannya beda, malam itu suasana hati kita Itu tenang Kayak gak banyak persoalan Terus alam kelihatannya bagus, awannya enak, tenang Ada juga yang mengartikan bahwa Kata salam disitu menunjuk kepada Orang-orang yang berhasil mendapatkan Malam Al-Qadal Maka setelah dia mendapati itu, esok harinya kelihatan lebih tenang Lebih baik Lebih damai Lebih pengen untuk ibadah meningkat Menjauhi maksiat Karena kalau Allah sudah mencintai seorang hamba Dan diampuni dosanya, maka yang pertama dilakukan Akan menjaga dia dari perbuatan maksiat Yang kedua dibuat dia senang berbuat baik Meninggalkan keburukan Meningkatkan kebaikannya Maka jika anda sudah mendapatkan itu keesokan harinya Maka berbahagialah Boleh jadi Allah kirimkan malam Al-Qadal untuk anda pada saat itu Jelas insyaAllah? Baik, kalau jelas kita coba simpulkan Yang pertama Di antara sifat sayang Allah kepada hamba Adalah Kasih Allah yang selalu ingin menjadikan hamba muda ke surga Untuk itu Allah berikan satu waktu dan kesempatan yang sangat istimewa Untuk menggugurkan semua dosa-dosa yang pernah dilakukan selama hidup Plus Melipat Melipat gandakan pahala Tanpa batas yang sangat luar biasa Maka Di antara waktu itu Tibalah hanya semalam di malam Ramadan Disebut dengan malam Al-Qadar atau Lahilatul Qadar Jika anda mampu memanfaatkan malam itu Maka semua dosa berpeluang diampuni Dan jika anda beramal walaupun sedikit amalan Maka dilipat gandakan Setidaknya paling minimal 85 tahun tanpa henti Maka jika ada orang kemudian Mohon maaf Bangun di malam itu dia istighfar tobat dari dosanya Lalu dia beramal walaupun baca satu ayat dalam Al-Quran lantas wafat Maka besar kemungkinan Dengan izin Allah Surga menjadi jaminan bagi dirinya Mudah-mudahan kita mendapatkan malam yang dimaksudkan Semoga Allah istimewakan kita termasuk golongan orang-orang terbaik dalam pandangannya Dan semoga Allah mengumpulkan kita di surga Sesuai dengan rida dan ketentuannya Selamat menikmati Selamat menikmati